Saudara Surya Dharma ini sebagai anggota KPPS ya, kita cek dulu di formulir yang ada tanda tangan untuk meyakinkan saudara saksi ini betul-betul anggota KPPS atau tidak. Saya dicek ada nama Surya Dharma, berarti saudara ketua KPPS ya? Betul ya? Betul Pak. Oke, karena KPPS nomor satu ini menunjukkan beliau adalah ketua KPPS. Suara sah jumlahnya adalah 227, betul ya? Betul Pak. Suara tidak sah? Satu. Satu, berarti kalau di jumlah? 228. Sudah kelop semua ya? Sudah. Sudah. Lalu yang saudara tadi persmasalah kan apa? Kan yang waktu masih diperlindung itu ditemukan. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Repri Harum, kuasa dari 01, bagaikan punggup merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02, dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar. Tapi dia tidak tahu nomor uruk berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300, gugur. Ya, dia juga nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa punggup merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksi sama mengatakan, ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh Kedua KPU, ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini, 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang catat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak punggup merindukan bulan. Saudara-saudara Dharma, anggota KPPS ya? Ya. Dari 228 yang hadir, komposisi perolehan suara pasangan nomor 1, 107. Betul? Betul. Nomor 2, 109. Ya. Nomor 3, 13. 13. Betul ya? Sementara pemilih yang hadir adalah? 228. 228. Bagaimana ceritanya bisa ada, apa namanya, antara yang pemilih hadir, pemilih yang hadir, dengan, apa namanya, kalau dijumlahkan lebih dua itu. Saudara-saudara Dharma ini, sebagai anggota KPPS ya, kita cek dulu di formulir yang ada tanda tangan untuk meyakinkan saudara saksi ini betul-betul anggota KPPS atau tidak. Bisa di cek, ada nama Surya Dharma. Berarti saudara ketua KPPS ya? Betul ya? Tidak, Pak. Oke. Ya. Karena KPPS nomor 1 ini menunjukkan beliau adalah ketua KPPS. perolehan yang pertama dulu, mas, halaman pertama, unggah yang di... Kalau kita baca di sini, jumlah DPT-nya adalah 228. Betul ya? Nah, yang tertulis, ditulis. Yang menulis kemestian KPPS, Saudara Surya Dharma sendiri. Jadi saya malah ingin bertanya ini, gimana ceritanya DPT-nya 228, kemudian pemilih hadir dari DPT kok bisa 299? Itu kemarin, Pak. Sudah direvisi kemarin, Pak. Di PPS sudah kita revisi. Oke, berarti sudah dikoreksi ya? Ya. Baik. Jadi yang ditampilkan memang apa adanya ini ya? Itu kan masih yang di... Ya, apa adanya ini kan? Betul. Yang ditampilkan. Mengoreksinya di tingkat apa? Kejamatan? Di PPS. PPS ya? Berarti dikoreksi menjadi yang benar DPT-nya 299. Ya. Yang hadir 228. Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat, terus naik, surat suara yang diterima adalah 305. Betul ya? Ya. Surat suara yang digunakan adalah 228. Betul ya? Ya. Berarti surat suara yang digunakan sudah kelop dengan... Surat suara sisa? Surat suara... Bukan. Awal tadi itu. Surat pemilih yang hadir. Oh ya. Pemilih yang hadir di DPT kan 228. Betul ya? Ya, 104. Ya, ini dulu. 228 betul ya? Betul Pak. 104 lagi-lagi. Sebentar, pelan-pelan Pak. Surat pemilih yang hadir 228. Betul ya? Ya. Surat suara yang digunakan 228. Betul ya? Betul. Sudah kelop ya? Ya. Oke. Mas tolong dibuka di lembar yang ketiga. Jumlah suara sah dan tidak sah. Nah, coba dibesarkan. Nah, kalau... Kita perhatikan di sini. Suara sah jumlahnya adalah 227. Betul ya? Betul Pak. Suara tidak sah? Satu. Satu. Berarti kalau di jumlah? 228. Sudah kelop semua ya? Sudah. Sudah. Lalu yang saudara tadi permasalahkan apa? Kan yang... Waktu masih di plano itu ditemukan jumlah suara-suara itu semuanya jadi 230 Pak. Dengan rincian 107.01, 109.02, dan 13.01. Baik. Ya, 03. Sekarang kita cek yang halaman kedua perulian suara masing-masing calon. Tadi menurut saudara seksi, calon nomor 1 adalah 107. Ya. Calon nomor 2 tadi menurut keterangan seksi 109. Ya. Di formulir tertulis 107. Itu sudah kita lakukan perbaikan atas pertunjuan pengawas. Nanti dulu. Ya. Ya. Yang kita baca ini dulu ya. Saya ulangi perulian suara pasangan calon nomor 1, 107. Betul ya? Ya. Kemudian perulian suara calon nomor 2, 109 yang Anda tadi sampaikan di forum ini. Ya. Tapi tertulisnya 107. Kemudian pasangan calon nomor 3 adalah 13. Jadi kalau di jumlah totalnya adalah 227. 107 ditambah 107, 214. 214 ditambah 213 itu adalah 227. Tambah 1 tidak sah. Berarti sudah kelop kan? Ya. Yang disoal apa tadi? Ada 2 surat suara itu Pak. Karena kan sebelumnya kita ketemukan 109 untuk nomor 2. Pertanyaannya saudara kan ketua KPPS. Betul ya? Ya. Di mana Anda mendokumentasikan ini kalau ada 2 surat suara tadi? Di TPS itu Pak? Maksud saya, di mana Anda mendokumentasikan atau menulis ini di mana? Yang Anda katakan ada surat itu. Dicatat di mana Pak? Iya. Ada 2 surat suara yang ditemukan itu mencatatnya di mana? Awalnya di Prano itu Pak? Di mana? Itu sudah di TIP-EK itu ada tanda TIP-EK itu Pak. Ada tanda TIP-EK. Oh di perolehan 2 ya? Iya. Mengapa di TIP-EK? Karena disitu kalau kita tetap itu jumlahkan, itu kita tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang kita terima dan surat suara yang kita pakai. Berarti ini sudah dikoreksi yang 107? Iya. Angka yang ada disini sudah benar semua? Sudah. Masalahnya apa berarti?